Intro Hari ini kita bersyukur karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sungguh luar biasa Kenapa saya katakan kita harus mengucap syukur Sebenarnya ungkapan syukur ini bukan hanya terjadi di saat kita merayakan sukacita Ketambahan satu usia atau keberhasilan terjadi dalam hidup kita setiap hari Namun di hari ini kita bersyukur dan kita patut merasakan Bahwa seharusnya kuasa yang telah dialirkan Yesus kepada para murid Itu harus terjadi di dalam kehidupan kita saat ini Karena dengan kuasa yang telah diberikan kepada para murid dan semua orang yang percaya Itu memberikan mereka kekuatan Itu memberikan mereka keberanian Untuk memberitakan Injil Karena kalau kita melihat selama perjalanan dari para murid bersama Yesus selama kurang lebih tiga tahun Mereka mengikuti Yesus Kemana-mana mereka mengikuti dan menyaksikan setiap perbuatan tangan Tuhan Ketika Yesus menyembuhkan mereka menyaksikan Ketika Yesus memberikan kebangkitan bagi orang yang sudah meninggal pun mereka melihat dan menyaksikan Tetapi ternyata kuasa di dalam diri para murid belum ada Ketika peristiwa Pentecostal disitu yang telah dijanjikan Allah kepada murid-murid Dengan semua orang yang percaya terjadi Bapak Ibu Karena ketika Pentecostal pencuraan roh kudus terjadi kepada mereka Sehingga mereka dipenuhi dengan kuasa Sehingga mereka mampu memberitakan Injil Petrus Yang mungkin kita sering kenal dia adalah tipe orang yang selalu mau siap Dia selalu bertindak Ketika dia merasa itu adalah sesuatu hal yang penting Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan sebuah kenyataan Justru imannya dipertaruhkan Tetapi ketika peristiwa pencuraan roh kudus Dia memiliki sebuah keberanian untuk memberitakan Kristus Memberitakan Mesias Dan terjadi suatu peristiwa yang sungguh luar biasa Tiga ribu orang diselamatkan Tiga ribu orang memberi diri mereka dibaptis Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kalau seandainya peristiwa itu ada di antara kita di saat ini Apa yang terjadi Tentu kita akan melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki Jemaat mula-mula mereka berkumpul Mereka bersehati sepikir Mereka membagi-bagikan dan tidak ada sesuatu pun merasa berkekurangan Karena milik mereka adalah milik bersama Setiap hari mereka berdoa Setiap hari mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki Bahkan ketika peristiwa di mana Mereka pun telah mengalami penganiayaan Karena injil yang telah disampaikan oleh para murid Mereka bertekun berdoa Peristiwa di mana Filipus Dia adalah seorang diakin Karena ternyata para rasul mengatakan Apa yang kami lakukan Masih kurang puas Karena belum ada pelayanan meja Akhirnya mereka memilih tujuh diakin Untuk melayani pelayanan Yang harus mereka kerjakan Melayani orang sakit Melayani perjamuan Dan terpilihlah beberapa Anak-anak Tuhan Stefanus seorang martir Sedangkan Filipus dengan kepercayaan diri Yang seharusnya dia lakukan Untuk melayani orang sakit Untuk melayani perjamuan kudus Dia pergi ke Samaria Bapak ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan Samaria sering kita dengar Bahwa mereka adalah sekelompok orang yang kafir Tetapi apa yang telah dilakukan oleh para murid Filipus dia memberikan diri Memberanikan diri Untuk memberitakan Injil Dia menyampaikan Mesias Dia menyampaikan Kristus yang telah mati Yang telah bangkit Untuk bapak ibu saudara dan saya Dan keberanian itu datang Bukan karena dia merasa Bahwa dirinya telah menjadi diakin Tidak Dia dipenuhi oleh kuasa Dia membaptis Dan dia memberikan apa yang patut Mereka butuhkan Ketika mereka ada dalam kesakitan Dia menyembuhkan mereka Namun ketika di titik Dimana harus mereka menerima kuasa Peristiwa yang telah terjadi Dimana para rasul mendengar Petrus dan Yohanes mendengar peristiwa itu Apakah Petrus dan Yohanes mengatakan Karena mereka adalah orang Samaria Dan tidak perlu diinjili Jadi mereka tidak perlu untuk dilayani Tidak bapak ibu Petrus dan Yohanes merasa Mengucap syukur dan berterima kasih Dan mereka pergi Melakukan apa yang telah diperintahkan Ketika mereka pergi Mereka melakukan apa yang menjadi Tugas tanggung jawab mereka Yakni memberikan kuasa roh kudus Kuasa roh kudus yang sungguh luar biasa Sehingga hidup mereka semakin hari Diberkati oleh Allah Hidup mereka semakin hari Berakar di dalam Tuhan Bahkan Simon yang dikenal Sebagai seorang penyihir pun Terkejut melihat apa yang telah terjadi Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan Bahkan apa yang telah dilakukan oleh Filipus dan Petrus dan Yohanes Sehingga apa yang terjadi Bapak ibu Simon seorang kafir dia katakan Seorang penyihir Dia katakan Kalau bisa karunia yang ada daripadamu Saya membeli dengan uang Tetapi apa yang disampaikan oleh Petrus Sebagai nats pembimbing yang saya ambil Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah Dengan uang Jadi bapak ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan Ungkapan dari Petrus Ingin mau menyampaikan bahwa karunia Allah Tidak dibeli dengan uang Seberapa besar kekayaan yang kita peroleh Seberapa mengganya hidup kita Karunia yang diberikan oleh Allah Tidak cukup dengan kita membelinya dengan uang Apa yang harus kita lakukan Supaya kita memperoleh karunia Firman Allah sangat jelas Dikatakan jemaat mula-mula mereka berkumpul Mereka bersehati Mereka selalu berdoa Mereka selalu melihat apa yang menjadi kekurangan orang lain Dan ketika apa yang menjadi kekurangan Mereka memberi dan membantu Dan tidak ada seorang pun mengatakan Saya iri terhadap A, B, dan C Tidak ada Tidak ada yang mementingkan diri mereka sendiri Karena mereka hidup Untuk kemuliaan nama Tuhan Lalu bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita di saat ini Sesuatu hal yang perlu kita pelajari Kita harus belajar menjadi seperti Filipus Kenapa saya katakan demikian Dia hanya sebagai diakin Sekalipun dia pekerjaan hanya melayani Melayani meja Melayani orang sakit Atau apapun yang dilakukan sebagai Di dalam jemaat kita yang disebut diakonia Ya Bapak Ibu Walaupun sederhana Tetapi kalau Allah berkenan memberikan kuasa terhadap dia Dia dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki Jangankan diakin Kalaupun kita sebagai anggota jemaat Tetapi kalau kita merasa bahwa diri kita ini adalah bagian dari rencana Allah Jangan sekali-kali kita mengatakan Tuhan tunggu dolo Sapu belum hati belum siap Hati-hati demikian Tetapi kalau roh Allah mengatakan bahwa hari ini aku telah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang mulia Mari kita berdiri lalu memberitakan injil keselamatan Allah Dan jangan pernah kita takut Dan jangan pernah kita mengatakan bahwa kita tidak mampu dan kita tidak bisa Firman Tuhan sangat jelas katakan Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman Roh yang akan diam di dalam diri kita akan membantu kita Dia akan menuntun dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita Siapa bilang kita manusia tidak pernah takut Kita pasti ada ketakutan Kita pasti pernah akan mengalami keraguan Ketika dimana kita pernah mengalami dosa kesalahan Yang pernah mungkin Bapak Ibu lihat Tetapi ketika kita dibaharui dan ketika kita mau memberi melayani Pasti orang mengatakan Kau hidup saja terbaik Baru bagaimana kau melayani Betulkah tidak Bapak Ibu Itu pun akan menjadi sebuah titik dimana kehidupan kita akan jatuh Tetapi kalau kita memandang Saya ada saat ini karena Yesus Saya ada saat ini saya diubahkan karena kasih Tuhan Dan patutlah kita sebagai anak-anak Tuhan mempercayai akan hal itu Kita yakin Kita harus percaya Karena Tuhan tidak pernah memberikan janji yang setengah-setengah Sudah saya memilih lalu kau pergi jalan sendiri Sudah karena saya sudah pilih Kau lakukan apa yang patut kau lakukan Ketika terjadi sesuatu kau urus sendiri Tidak Dia selalu berjanji Aku Tidak sekali-kali membiarkan engkau Dan aku tidak sekali-kali meninggalkan engkau Ketika dia memberikan pengutusan itu untuk melakukan pekerjaan Allah Kita tidak perlu takut Dia akan memberikan kita kekuatan Bahkan dia memberikan kita sukacita Walaupun pelayanan mungkin hari ini kita belum Merasa puas Ataupun apa yang kita kerjakan mungkin ada untung dan rugi Ataupun belum Merasa sentuhan dari para umat Dengan segala baik Tetapi kalau kita lakukan dengan hati Dan ketika kita minta roh Tuhan bekerja Baik dalam diri kita maupun kepada orang yang kita layani Percaya dan yakin Akan tiba waktunya Mereka akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki Amin Kita harus mengamani akan setiap janji Tuhan Kita harus percaya bahwa kita akan diberkati Kalau hari ini kita memegang janji yang telah Allah nyatakan Maka di hari esok Kehidupan keluarga rumah tangga kita Anak cucu kita akan menuai Apa yang kita kerjakan Persekutuan kehidupan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Jangan ketika kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang penting Orang yang mapan Orang yang berhasil Tuhan bolehkah tidak Saya serahkan sapu hidup ini dengan uang Mungkin Bapak Ibu pernah teringat dengan kisah seorang anak pemuda Dia adalah seorang kaya raya Tetapi Yesus katakan Pergi dan juallah semua harta milikmu Walaupun dia sudah melakukan semua 10 hukum Taurat Tetapi apa yang terjadi Juallah semua harta milikmu Dan ikutlah aku Dan ternyata apa yang terjadi ketika kita mau mengorbankan semua harta milik kita Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Apa hidup kita tidak pernah dijamin Merasa akan kekurangan Mungkin kita akan mengalami hal yang demikian Karena itu adalah proses pembentukan kita dengan Allah Tetapi kalau kita mencintai pekerjaan itu dengan tulus Maka dia akan memberikan kita kekuatan dan berkat tanpa kita menduga Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Jangan seperti Simon Karena kita memiliki banyak hal Lalu kita membeli karunia Allah Sedangkan firman Tuhan sangat jelas Tuhan tahu isi hati kita Dia adalah Allah yang maha tahu Apapun yang kita kerjakan sekecil Apapun yang kita lakukan Sekalipun di mata manusia tidak berharga Tetapi kalau kita lakukan dengan hati Maka semua itu akan diperhitungkan oleh Tuhan Sehingga apa yang dilakukan oleh Petrus Tuhan tahu kopuh hati Dan apa yang terjadi bagi Simon Kalau begitu Urapi saya dengan kuasa Ketika semuanya itu terjadi Dia berbalik kepada jalan Allah Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki Dan itu pun harus terjadi Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan Kita pernah melakukan sebuah kesalahan Bahkan mungkin dosa kita besar Tetapi kalau kita datang menghampiri kepada Allah Dan meminta mohon kepada Tuhan Dan ketika Allah memberikan kita Sesuatu hal yang sungguh dasyat Mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki Di dalam minggu ini Syukur Penta Kosta Mari kita menyadari bahwa kuasa Yang dia berikan kepada kita Itu luar biasa Sekalipun kita jemaat biasa Sekalipun kita pendeta Atau penatua diaken Kostor pengurus wadah-wadah kategorial Atau panitia-panitia yang lain Tapi kalau kita lakukan dengan ketulusan Semua jeri lelah kita Akan diperhutungkan oleh Tuhan Kapan dan waktu kita akan menuai itu Jangan tunggu Tuhan Sasol lakukan hari ini Jadi besok Tuhan balas Jangan Bapak Ibu Mari kita terus berproses dengan Tuhan Kadangkala hari ini Tungso lakukan yang terbaik Tiba-tiba besok Katung jatuh lagi Tapi bukan berarti jatuh Lalu jatuh dan terus-terus Tuhan selalu bilang kau harus bangkit Kita harus kuat di dalam Tuhan Karena ketika kita kuat dalam rancangan Allah Apa yang telah disediakan Tuhan di dalam kehidupan kita Kita akan menuainya dengan sukacita Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan Pelajaran yang perlu kita ambil dalam bacaan hari ini Mari kita menjadi seperti Filipus Sekalipun kita penuh dengan kesederhanaan Orang menganggap kita kecil Tetapi kalau kita pergi melayani dengan ketulusan dan keikhlasan Semua pekerjaan kita akan diberkati Dan mari kita nyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita Dan semua apapun yang kita kerjakan Hari ini Esok dan seterusnya Kita akan memperoleh Apa yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Di minggu syukur Pentecostal ini Bahkan ketika kita akan memasuki perayaan-perayaan syukur Hut GPI Papua Mari kita juga menjadi Anak-anak Tuhan yang mampu untuk Memberdayakan diri kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan Sekalipun GPI Papua adalah GPI Papua yang kecil Karena masih usia 39 tahun Mungkin seumur dengan saya Tetapi bukan berarti itu adalah usia yang akan menunjukkan Bahwa kita ini adalah jemaat yang kecil Tetapi kita harus menunjukkan bahwa kekristenan itu Akan nampak di dalam kehidupan kita dengan melakukan pekerjaan Tuhan Ketika kita melakukan apa yang Allah kehendaki dalam lembaga ini Maka kita akan mencintai apa yang patut kita lakukan Biarlah Tuhan kiranya menyertai kehidupan Bapak Ibu Menapaki setiap hari-hari hidup kita di dalam kehidupan bersama Di dalam kehidupan berlembaga Percaya dan yakin Hari ini apa yang engkau tabur Kita akan menuai dengan sukacita Tuhan kiranya memberkati kehidupan kita Dan seluruh kerja aktivitas kita di sepanjang hidup kita Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!